Oke ya, salam semua suara-suara anak-anak saya, semua warga binaan, maupun suara-suara yang ada di luar, yang sedang mengerjakan apa saja. Kita bertemu lagi di hari yang ketiga tahun 2024 ini. Anugerah Tuhan yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh belajar bersama-sama. Puji Tuhan, tema kita hari ini mengenali siapa musuh kita yang sesungguhnya. Siapa musuh kita yang sesungguhnya. Kita buka Efesos fasal 6, mulai ayat yang ke-10. Efesos 6, mulai ayat yang ke-10. Kita melihat satu terjemahan dulu, Filipus, atau langsung berapa terjemahan. Kita akan melihatnya, Efesos 6, ayat yang ke-10 mulai. Terima kasih anugerah Tuhan luar biasa buat kita, sehingga kita dapat kesempatan untuk kita boleh belajar kembali. Efesos fasal 6, ayat yang ke-10. Ya, mulai ya. Bentar. Efesos 6, ayat yang ke-10. Mana Filipus? Belum keluar? Belum kelihatan? Filipus? Maaf, ada gangguan ya. Ibu Yana, kita minta tolong. Oh, ada gangguan? Siap, siap. Iya. Oke. Bentar. Oh, langsung Inggris ini. Oke. Karena hostnya dari Sydney, langsung kita pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa sebentar ya. Kita tunggu. Kenapa Filipus di rumahmu sinyal ada gangguan? Iya, Pak. Merah di sini. Oh. Tuhan tolong. Ya. Ad 10, Efesos fasal 6. Akhirnya. Berarti, setelah ini, tidak ada hal lain. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Akhirnya. Hendaklah saudara dan saya kuat. Di dalam Tuhan. Bukan kuat karena obat kuat. Bukan kuat karena kita, apa itu, latihan angkat berat tiap hari, bodybuilding. Bukan. Kita kuat bukan karena uang kita banyak. Kita kuat bukan karena kita punya koneksi orang-orang hebat, pejabat, jenderal. Maaf, bukan. Kita kuat bukan karena posisi kita. Karena kedudukan kita. Karena pengalaman kita. Karena kekayaan kita. Tidak. Kita kuat. Karena Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena vitamin. Ya. Bukan karena apa-apa. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Bukan di dalam kekuatan ini, kekuatan itu. Saudara, inilah jaminan yang Bapak di surga berikan kepada kita untuk menapaki, memasuki, menjalani tahun yang baru yang penuh dengan misteri rahasia yang kita tidak tahu terjadi apa. Ini jaminannya. Ini jaminannya. Terima kasih, Bapak. Saya ulangi lagi. Bahasa sehari-harinya. Akhirnya. Hendaklah kalian menjadi kuat. Dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Tuhan. Haleluya. Ini jaminannya. Hanya karena saudara dan saya bersatu dalam Tuhan. TSI-nya. Saudara-saudariku. Sebagai pesan terakhir. Ya. Luar biasa. Sebagai pesan terakhir. Hendaklah kamu semua menjadi kuat. Karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan terus berharap penuh pada kuasanya. Jaminannya hebat ya. Ini dia. Jadi bukan karena pengalaman, koneksi, kenalan kita, keuangan kita, posisi kita. Bukan. Karena Tuhan Yesus. Kita bersatu dengan dia. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Ini Pak Andres dalam perjalanan ya ke Semarang. Sedang ngurus gerasinya Aulia. Nanti siang Pak. Oh nanti siang Pak. Dari Kermis baru kita terlapasnya. Oke. Ayat 11. Setelah Tuhan memberi kita kekuatan. Kuasanya di dalam dia. Amen ya Ino. Kenakanlah. Pakailah. Ya. Semua terjemahan lain pakai kata. Pakailah. Seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Supaya saudara dan saya dapat bertahan. Melawan tipu muslihat iblis. Nah dari sini kita akan belajar siapa musuh kita sebenarnya. Dan apa jaminan yang kita terima dari Tuhan. Untuk menghadapi musuh yang sesungguhnya. Setelah Tuhan menjamin ada kekuatan di dalam dia. Bukan karena uang. Bukan karena pengalaman. Bukan karena koneksi. Tapi Tuhan. Pakailah. Lalu papa di surga memberi kita perlengkapan senjata. Ayat. 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 Siasat yang licik dari si iblis. TSI. Sama seperti seorang tentara. Memakai perlengkapan perangnya. Kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang. Yang Tuhan papa di surga berikan. Dengan begitu. Saudara dan saya bisa menolak tipuan iblis. MLT pakai rencana licik dari iblis. Selbir memakai kata menghadapi kelicikan iblis. Saudara perhatikan baik-baik. Yang kita hadapi bukan si iblis langsung. Ini pentingnya. Anak-anak saya. Saudara-saudara warga binaan. Perhatikan. Sembilan puluh sekian persen lebih. Penyebab kita jadi warga binaan. Karena kita tertipu. Ya perhatikan ini. Yang kita hadapi. Musuh yang sesungguhnya. Bukan si iblis. Kalau si iblis langsung. Kita bisa langsung tahu. Ini setan. Ini setan. Yang saudara dan saya hadapi. Bukan si iblis langsung. Tapi apa? Saya baca semua. Yang terjemahan beda-beda. Tipu muslihat. Tipu daya. Semu daya. Siasat-siasat licik dari iblis. Menolak tipuan iblis. Rencana licik si iblis. Menghadapi kelicikan iblis. Ini yang kita hadapi. Ini yang kita hadapi. Mendengar kata tipu muslihat. Kelicikan siasat tipu daya. Saudara itu gak main-main. Saya beri contoh. Ya. Aduh. Memang sedih kalau melihat contoh ini. Orang-orang kurang ngajar. Betul. Mencuri. Uang dan data kita. Contoh. Lewat. Ini yang warga binaan. Yang gak pakai HP. Buji Tuhan. Bersenang-senang lah. Bahagia. Kami yang pakai HP dengan bebas. Banyak kena tipu. Ada orang-orang yang kurang ngajar. Betul. Ngirim undangan pernikahan. Nah siapa yang gak ingin tahu. Loh siapa yang menikah. Aku gak kenal. Tapi jahatnya si setan. Begitu di klik undangan pernikahan itu. Ternyata penipuan. Semua data orang. Yang ada di HP. Yang ditipu oleh si penipu itu. Kecurian semuanya. Uangnya pun bisa habis dari bank. Aneh. Nah itu contoh. Penipuan-penipuan. Dengan pinjaman online. Ya penipuan-penipuan. Lewat sosial media. Ngeri akhir-akhir ini. Bahkan tidak sedikit yang dijebak. Maaf ya. Loh kok bisa orang itu. Ngambil data kita. Lalu di. Apa. Di upload. Ya dimasukkan video-video porno. Wah. Kacau hidup ini. Dan itu terjadi. Memakai. Ya. Foto orang. Tapi nomernya lain. Ketipu juga. Nah itu yang lewat sosial media. Belum yang lewat hidup sehari-hari. Maaf kalau saya katakan. Hampir 80 persen. Kurir-kurir narkoba. Masih ingatnya istilah ini. Kurir. Dan itu banyak yang kena. Biasanya wanita-wanita. Maaf. Ya diboongin. Oh derail. Belum sekolah ya. Diboongin. Titip ya barang ini. Bawa ke Indonesia. Bawa ke kota itu. Ini ada upah. Sekian banyak juta. Nah. Siapa gak tertarik. Dengan uang juta-jutaan itu. Kerja susah. Ini cuma bawa barang. Sudara itu terjadi. Dan banyak lagi yang lain. Sedih ya kalau melihat itu. Nah. Musuh kita yang sesungguhnya. Itu kita gak bisa lihat. Karena berupa tipu daya. Ya. Berupa. Gak apa-apa derail. Ya. Berupa. Kelicikan si iblis. Itu yang bahaya. Ayat 12. Kita lihat. Ayat 12. Ayat 12-nya. Nah. Ini dia. Dijelaskan bagaimana bentuk tipu daya iblis itu. Karena perjuangan kita. Bukanlah melawan darah dan daging. Fisik. Bukan. Ya. Kalau fisik kelihatan. Itu musuh kita. Itu orangnya. Tetapi. Tetapi. Melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan pengulu-pengulu dunia gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah ini musuh kita. Bukan darah dan daging. Wah. Saya baca bahasa jawanya. Makasih ya Sarwin. Awet anggun kita perang ikung. Jadi tolong ya. Musuh kita. Bukan istri kita. Bukan suami kita. Bukan tetangga kita. Maaf anak-anak. Bukan saudaramu yang satu sel. Bukan. Lalu kenapa mereka bisa buat seperti itu. Ya karena. Maaf. Mereka dipakai. Siapa yang pakai. Ya si kunyuk itu. Jadi begini bentuk. Salah satu bentuk nyata. Tipu daya iblis. Iblis gak datang langsung. Dengan bentuk yang menakutkan. Hitam. Pakai tanduk. Dan semuanya. Enggak. Enggak. Iblis datang memakai seseorang. Atau sesuatu. Nah kita gak tahu. Kalau saudara kita itu. Teman kita itu. Sahabat kita itu. Maaf. Termasuk anggota keluarga kita. Yang bisa dipakai. Maaf. Nah. Mereka dipakai. Kita gak boleh kalah. Woi David Harrison gabung. Puji Tuhan. Ini loh. Yang Tuhan ingin kita mengerti. Tipu daya iblis. Oke. Ayet. Sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini. Dan melawan kekuatan roh dari sejahat yang ada di langit. P.I.S. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia. Jelasnya. Melainkan dengan segama. Melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Makasih P.R.L.I. Sama tahun baru juga TSI. Karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi. Bukan. Ini kita harus tahu. Melainkan melawan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Mereka lah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini. Dari langit di atas. Nah saudara. Langit di atas. Di udara. Ya saya ini nanti malam datang ya. Usahakan. Ini anak saya di Manokwari. Siapa yang menguasai langit di atas? Menguasai udara? Saudara. Alkitab dengan jelas menunjukkan. Itu pikiran kita. Mindset kita. Itu. Baik Stefano. Opa senang dapat salam sama tahun baru ya. Jadi yang kita lawan itu. Ini. Mereka itu masuk ke pikiran kita. Saya beri contoh. 100% sebelum orang itu bunuh diri atau membunuh orang lain atau melakukan kejahatan apa saja. Saudara. Oh ada komen dari Banjarmasin. Betul. Supaya udara itu gak dipenuhi oleh roh-roh jahat itu. Putar. Lagu-lagu roh-roh ini. Ya penyembahan. Dengar rekaman-rekaman kotbah. Sampai tidur gak apa-apa. Supaya udara di kamar kita. Atmosfer di sekitar kita itu bersih. Puji Tuhan. Petrus karena Tuhan. Sam sudah dalam pesawat ini ya. Dia sudah terbang. Ini pikiran. Ya. Contoh. Jadi sebelum orang itu bunuh diri. Suara itu masuk ke pikiran mereka. Mati aja kamu. Lompat aja kamu. Tabrakkan dirimu. Minum racun itu. Bunuh orang itu. Itu semua di pikiran. Ngeri saudara. Nah begitu pula yang dialami Tuhan Yesus. Bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Oke fair dari Subang. Puji Tuhan. Yang belum tahu supaya tahu. Pencobaan yang Tuhan Yesus alami di Padanggurum. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Itu ada di pikiran. Jadi bukan setan datang. Dengan bentuk hitam raksasa yang menakutkan. Tidak. Tuhan Yesus lapar. Coba kita lihat. Matius 2. Ayat yang ke. Matius 4. Ayat yang kedua ini. Penting sekali kita tahu. Ya. Siapa Yesus hadapi. Matius 2. Ayat yang ketiga. Matius 4. Ayat yang ketiga. Jadi hati-hati dengan suara-suara di pikiran kita. Dan saya tidak mengerti ya saudara. Akhir-akhir ini. Banyak sekali orang-orang diserang lewat pikirannya. Tidak bisa tidur. Oh ayat 2. Maaf. Ayat 2. Salah Yana. Ya. Saya salah. Matius 4. Ayat 2. Dan setelah berpuasa. Empat puluh hari. Empat puluh malam. Akhirnya laparlah Yesus. Puasanya bukan di dalam kamar. Bukan di hotel yang ber AC. Puasanya bukan di mal. Empat puluh hari. Empat puluh malam itu. Di padang gurun. Tidak ada pohon satu pun. Tidak ada tempat berteduh. Saudara bayangkan. Padang gurun itu. Suhunya ekstrim. Kalau sore sampai pagi. Subuh. Dingin sekali. Tapi kalau siang. Panasnya. Mengerikan. Bayangkan empat puluh hari. Empat puluh malam. Woi sahabat saya. Bang Siani Par. Puji Tuhan. Bisa ketemu Wilfried. Bayangkan empat puluh hari. Empat puluh malam. Tidak makan. Tidak minum. Di tempat yang ekstrim. Kalau malam dingin. Kalau siang panasnya. Bisa lebih dari empat puluh derajat. Empat puluh lima. Bisa hampir lima puluh. Saudara. Maka orang. Siapapun juga. Termasuk Tuhan Yesus. Walaupun dia Tuhan. Tapi seratus persen. Dia tinggal di fisik manusia. Siapapun. Termasuk saudara dan saya. Kalau sudah. Enggak makan. Enggak minum. Empat puluh hari. Empat puluh malam. Di tengah panas. Yang luar biasa. Kalau malam dingin. Luar biasa. Maka. Ini psikologi. Halusinasi. Pikiran kita. Aduh saudara. Terganggu. Betul-betul. Terganggu. Ngeriak. Nah itulah manusia. Nah itulah manusia. Kalau Tuhan Yesus saja. Yang adalah Tuhan. Bisa kena. Apa ya. Dehidrasi karena kering. Lapar. Enggak makan. Enggak minum. Di tengah panas. Yang luar biasa itu. Saudara. Maka pikirannya. Halusinasi. Nah disitulah. Yesus. Didatangi roh-roh jahat itu. Ya. Dia didatangi roh-roh jahat yang luar biasa. Maka itu dalam hidup kita harus hati-hati. Menghadapi tipu daya si iblis ini. Supaya kita tidak. Terganggu. Oleh si setan itu. Jadi. Hati-hati dengan pikiran ini. Kalau Tuhan Yesus saja bisa terganggu. Apalagi kita. Jadi. Setan selalu bekerja. Lewat pikiran kita. Maka itu hati-hati yang suka bengong. Tahu kata bengong. Suka melamun hati-hati. Yang suka menyendiri. Cari pojokan. Yang sepi gak ada yang ganggu. Terus mulai menerawang. Mulai halusinasi. Mulai pikiran ini kemana-mana. Setan datang. Jadi musuh kita itu masuk pertama kali lewat pikiran kita. Diganggu. Ya. Hati-hati. Suami yang sedang jengkel dengan istrinya. Istri yang sedang jengkel dengan suaminya. Mantu yang sedang jengkel dengan mertuanya. Saudara bisa dibuat jengkel oleh saudara-saudara kita yang lain. Cadatnya. Di kejengkelan itu. Musuh datang. Betul? Maaf. Saya cuma cerita. Dua hari yang lalu. Ada pembunuhan yang mengerikan di malam. Seorang suami umur 62 tahun. Yang melakukan KDRT terhadap istrinya. Sejak awal mereka menikah. Lima bulan istrinya tidak pulang. Tinggal di rumah saudaranya. Karena dia disiksa. Nah istri ini berani meninggalkan suami yang bengis itu. Karena dua anaknya sudah kerja. Satu di Singapur. Satu di Surabaya. Nah dia pergi. Suami ini gila betul-betul. Kerasukan setan. Akhirnya berapa dua hari yang lalu. Suami dengar istrinya sedang. Liburan tahun baru. Ketemulah di sebuah tempat rekreasi. Dipaksa pulang saudara. Nah sampai rumah. Dia dipaksa mengaku. Kamu selingkuh dengan siapa. Memang gak selingkuh. Ringkas cerita. Setan masuk. Istrinya dibunuh. Ngeri loh. Dimutilasi jadi sepuluh bagian. Dimasukkan ke ember. Ditunjukkan ke tetangga-tetangganya. Sudah gila betul. Ngeri gak? Setan bicara. Lewat pikiran. Ayo hari ini. Jangan izinkan kejengkelan itu menguasai kita. Ampuni. Ampuni. Sudara kalau kita perhatikan jengkel. Itu kan kecil sekali. Ya jangan terlena. Ya saya ulangi. Jengkel itu kecil. Sudara. Wow. Anak saya dari Belanda. Kok belum tidur? Doris. Hukhatat matnya. Sudara perhatikan. Sayang waktu Natal Sion Doris gak hadir. Sudara perhatikan. Setan bisa masuk ke pikiran kita. Hati-hati itu. Setan bisa bicara. Lewat pikiran kita. Ayo kita lihat bukti ini. Kejadian 4. Mulai ayat 5. Kejadian 4. Mulai ayat 5. Bagaimana setan pekerja. Bagaimana musuh kita yang sesungguhnya. Oi Jimmy Antau. Seneng nak kamu gabung bapak. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindakannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Sudara tolong cadat. Dalam kondisi seperti ini. Kain belum berdosa. Karena kain baru diganggu. Di pikirannya. Nah timbul iri hati. Dan jengkel terhadap adiknya. Si Habel. Nah kita gak usah membahas. Mengapa persembahan Habel diterima. Dan kain tidak. Kita gak bahas itu ya. Itu nanti di waktu lain. Tapi kita mau pelajari. Jengkel dan iri hati. Yang timbul di hati kita. Saya ulangi. Jengkel dan iri hati. Yang timbul di hati manusia. Itu akan menjadi pintu masuk. Si setan pekerja. Saya ulangi. Jengkel dan iri hati. Kepada siapapun. Ingat pembunyuan suami memutilasi istri. Yang saya baru cerita. Karena dia jengkel pada istrinya. Tapi dia lupa. Kalau dia pengis. Begitu. Si jengkel dan iri hati. Masuk ke hati manusia. Itu pintu yang lebar. Untuk si setan. Masuk. Jadi kain. Panas hatinya. Wajahnya muram. Karena dia jengkel. Dan iri hati pada adiknya. Saudara. Ini yang saya kagum. Dan semua kita wajib kagum. Dalam kondisi panas hati yang sangat. Dan wajah marah muram. Lihat ayat enam. Papa. Papa terima kasih. Terima kasih. Apa itu luar biasa. Firman Yahweh kepada kain. Betul. Ada yang komen. Jangan biarkan ada ruang kosong. Di pikiran kita. Karena yang kosong itu. Akan diambil alih oleh setan. Betul sekali. Terima kasih ya. Saya belum kenal ini. Siapa ini? Elisa Reni. Saya ulangi ya. Ini komen bagus di Facebook. Jangan biarkan ada ruang kosong. Di pikiran kita. Karena yang kosong itu. Akan diambil alih oleh setan. Berapa tahun yang lalu saudara. Di Papua. Ada kakak. Bunuh adik kandungnya. Ngeri kejadian. Saya lupa. Tahun 90-an itu. Waktu awal-awal. Saya ada di Papua. Wah gempar. Nah celakanya lagi. Si kakak ini adalah hamba Tuhan. Wah lebih kacau lagi. Setelah saya tahu beritanya. Ternyata kakak ini iri hati kepada adiknya. Karena adiknya sangat sukses dalam usaha. Nah adiknya ini baik. Menolong kakaknya. Untuk bisa tinggal di rumah. Yang dibelinya. Nah suatu hari. Entah karena ada apa. Adik ini butuh uang. Untuk memperluas usahanya. Dan mau jual rumah yang ditempati kakaknya. Tapi adik ini baik. Gak apa-apa. Kalau dijual nanti aku carikan kontrakan. Nah rupanya setan masuk. Suatu hari ketika kakak ini. Tahu adiknya mau datang. Ya untuk meresan rumah mau dijual. Kakaknya nyiapkan parang. Terjadilah pembunuhan. Setan masuk. hamba Tuhan lo itu. Setelah perhatikan. Dalam kondisi kain. Seganas itu. Panas hatinya. Bahkan Alkitab. Coba Yana. Keluarkan lagi. Saya ingin baca berapa terjemahan. Ayat 5. Ayat 5. Maaf. Ya ayat 5 dulu. Berapa terjemahan. Maaf. Tadi saya belum baca. Ayat 5. Tetapi terhadap kain dan persembahnya. Yahweh tidak memperhatikannya. Lalu kain menjadi sangat marah. Wajahnya muram. PIS. Kain menjadi marah sekali. Dan mukanya geram. TSI. Kain sangat sakit hati. Dan mukanya kelihatan masam. TMI-LT. Dan kain menjadi sangat gusar. Dan wajahnya naik. Ya nak. Kode enggak ya. Dan wajahnya menjadi muram. Saya lapir. Lalu kain menjadi sangat marah. Mukanya masam. AVB. Mana. Naik lagi ya nak. AVB. Ya. Lalu. Naik beranglah kain. Naik berangnya. Dan masam sekali mukanya. Saudara bayangkan. Dalam kondisi kain. Seganas itu. Kesetanan seperti itu. Masih ingat. Saya pernah ngajar berapa. Waktu yang lalu. Kenapa ya. Kalau ada orang bisa berkata. Oh dia itu kesetanan. Cobalah sekali-kali. Saudara dan saya. Buat begini. Oh aku ini ketuhanan. Ngerti enggak kalimat ini ya. Kalau orang bisa berkata. Kamu kesetanan. Seharusnya. Orang pun bisa berkata. Kamu ketuhanan. Mudah-mudahan mengerti kalimat ini. Nah. Dalam kondisi kain. Sudah kesetanan. Seperti itu. Lihat ayat 6. Ini yang mengharukan sekali. Papa. Papa engkau luar biasa. Kain yang sudah kesetanan. Tetapi papa masih mau berfirman. Kepada dia. Maka firman Yahweh. Kepada kain. T.L. A.Y.T. Yahweh berkata kepada kain. B.I.S. Maka berkatalah Yahweh. Kepada kain. T.S.I. Maka Yahweh berkata kepada kain. M.I.L.T. Dan Yahweh berfirman kepada kain. Sialabir. Berfirmanlah Tuhan kepada kain. AVB. Berfirmanlah Yahweh kepada kain. Saudara. Biarlah ayat 6 ini. Jadi bagian hidup kita. Supaya musuh yang datang menyerang kita. Kita tidak latihani. Dan kita tidak ikuti kemauan si setan itu. Karena papa datang berfirman kepada kita. Dalam kondisi hati yang sangat panas. Kemarahan yang sudah melonjak. Istilah saya. Darah sudah sampai ke ubun-ubun. Akhirnya ubun-ubunnya. Bocor dikit. Weh darahnya muncrat. Maaf ini ya. Dalam kondisi marah seganas itu. Papa kasihmu luar biasa. Mas ingat lagu. Berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Itu lagu bagus sekali. Berfirmanlah. Berfirmanlah. Dia berfirman. Ada lagu lagi doa yang sama. Ku ingin mendengar suaramu. Tuhanku. Aduh luar biasa. Sekalipun musuh yang sesungguhnya datang di hidup kita. Baik. Ibu Titin. Terima kasih ikut belajar. Pak Agus Endarsa. Pujuh Tuhan ikut belajar. Ini tidak hanya untuk orang Kristen. Firman Tuhan untuk semua. Yang disebut manusia. Saudara. Kalau semua manusia sekejam apa. Sesadis apa. Mengizinkan Tuhan berfirman di hidupnya. Dalam agama apa saja. Maka tidak ada kejahatan di bumi. Minggu yang lalu saya sempat ikuti rekonstruksi seorang bapak yang bunuh empat anak kandungnya itu. Ketika saya dengar itu. Saya bilang aduh seandainya bapak itu ketemu saya. Saya akan minta empat anak itu. Masih kecil-kecil. Enam tahun, lima tahun, empat tahun, satu tahun. Waktu rekonstruksi itu bapaknya menangis. Yesus yang terlambat. Masih ingat kisahnya? Karena dia jengkel pertama dengan istrinya. Karena selingkuh. Katanya yang kita gak tahu. Setan masuk. Bunuh aja anakmu empat itu. Supaya istrimu tobat. Kurang ajar gak setan itu. Jadi, peristiwa kain. Itu bisa terjadi di hidup kita. Kalau tak terjadi, kita sempat panas. Sangat panas hati kita. Karena kita jengkel iriati pada seseorang. Ingat. Bisa pada istri kita. Bisa pada suami kita. Bisa pada anak-anak kita. Bisa kepada tetangga kita. Bisa kepada mertua kita. Aduh. Setan masuk. Tapi percayalah saudara. Firman Tuhan akan tetap datang kepada kita. Sejahat apa kita. Sekurang ajar apa kita. Maka kalau firman itu datang kepada kita. Ketika kita sedang sangat panas hati kita. Wajah kita jadi jelek. Karena kita dendam iriati. Ikuti suara Tuhan itu. Betul ya. Abang Sitinjak hebat sekali firman Tuhan itu. Maka kita akan jadi ada musuh yang sesungguhnya kita bisa kalahkan. Karena kita cuma milih satu diantara dua. Mengikuti suara Tuhan atau suara setan. Cuma itu saja. Ayat 6 kembali lagi. Apa firman Tuhan. Ibu Titin yang masih ikuti. Dengar ya. Firman Yawe. Maka Yawe berkata kepada Kain. Saya langsung baca TSI. Tidak usah marah Kain. Janganlah mukamu masam. Manis ya. Bapak kita. Aduh. Bayangkan. Kain sudah kesetanan seperti itu. Tuhan masih hadir berfirman. Mengapa kau marah. Tidak usah marah Kain. Tidak usah masam mukamu. Bapak tolong kami. Dari ayat 6 ini. Perhatikan ya. Ternyata tidak ada seorang pun diantara kita. Kalau melakukan dosa. Itu tiba-tiba tidak ada. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun diantara kita sebagai manusia. Kalau melakukan dosa itu tiba-tiba tidak. Tidak. Dosa tidak datang dadakan. Ya. Dosa tidak datang langsung. Enggak. Semua perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu pasti ada pendahuluannya. Semua dosa yang kita lakukan. Istilah musik ada intronya. Enggak langsung nyanyi. Enggak. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Tidak ada dosa dadakan. Selalu ada pendahuluan. Ketika pendahuluan dosa datang. Disitulah Bapak berfirman. Oi anak saya hebat. Steven. Senang sekali. Pilot hebat. Ikut gabung juga. Tidak ada dosa yang datang tiba-tiba. Selalu ada pendahuluan. Rifan kamu masih di daerah Sukuana. Kapan balik? Nah ketika dosa datang dengan pendahuluannya. Saudara dan saya masih punya kesempatan. Untuk berpikir sejenak. Untuk berpikir sejenak. Iya. Betul. Dari Nabi Riada Kormen. Komen dosa itu semua berencana. Enggak tiba-tiba. Ya oi anak saya dari Siantara. Makasih Aryan kamu ada. Nah ketika. Rencana dosa itu muncul. Disitulah Bapak masih berbicara. Kepada kita. Kevin. Terima kasih Bapak kamu ada. Eric dari Brisbane. Jelas ya. Ayat 7. Nah inilah kesalahan fatal kain. Setelah firman Tuhan datang. Di pendahuluan dosa dihidup kain. Masih ada firman. Kain. Apakah kamu tidak akan berseri. Jika engkau berbuat baik. Masih lembut loh Papa bicara. Keren sekali. Osnabalik nak. Dari mana? Tetapi. Jika engkau tidak berbuat baik kain. Tetapi jika engkau tidak mengikuti suaraku kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ngintip. Belum masuk. Tetapi. Maaf. Dosa itu sangat menggoda engkau kain. Tetapi kain. Tetapi kain. Engkau harus berkuasa atasnya. TSI nya. TSI nya kita lihat. Kalau kamu melakukan yang benar kain. Tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar. Kuasa dosa. TSI nya bagus. Yang bagaikan binatang buas. Sudah siap menerkam. Dan menguasaimu. Siap menerkam. Oi Shirley. Senang sekali sahabat saya. Hambat Tuhan hebat. Makasih bergabung. Sudara perhatikan. Tetapi kalau kamu. Terus melakukan yang tidak benar. Kalau saudara dan saya. Terus mau melaksanakan rencana jahat. Yang sudah merasuk pikiran. Kuasa dosa yang bagikan binatang buas itu. Sudah siap menerkam. Dan menguasaimu. Tapi kain. Kamu harus mampu mengalahkannya. Sudara jadi masih. Ada kesempatan loh. Masih ada kesempatan. Untuk kita membatalkan dosa. Ada komen. Kalau saya renungkan kembali. Ternyata sangat penting sekali. Anak kita itu diajarkan untuk rajin sekolah minggu. Karena di sekolah minggu. Ceritakan dan haber. Yunus, Yusuf, Daud. Sangat sering diceritakan. Waktu sekolah minggu. Jadi suatu saat. Dia sudah dewasa seperti kita. Jadi bisa di rumah kembali setuju. Guru-guru sekolah minggu. Luar biasa kalian. Tetaplah setia. Jadi guru sekolah minggu. Mengajarkan anak-anak kita. Kebenaran. Ada komen. Sungguh hebat bapak kita. Masih memberikan kita kesempatan. Terlalu. Terlalu setelah memahami ayat ini. Betul. Bapak kita luar biasa. Tuhan tolong kami. Memasuki tahun yang baru. Yang penuh. Dengan banyak misteri. Banyak masalah. Ini. Untuk kami tidak kalah lagi. Hebat. Nah. Jadi Tuhan itu bekerja luar biasa. Sudah rencana jahat. Coba Yana FAYH-nya. Atau VMD-nya. Betul. Kita harus menundukkan pikiran kita di bawah pemikiran Kristus. VMD dulu. VMD. Engkau. Ya. Jika engkau melakukan yang benar. Aku menerima engkau kain. Tetapi jika engkau tidak melakukan yang benar. Maka dosa siap menyerangmu. Dosa itu ingin mengendalikan engkau. Tetapi kain. Engkau harus mengendalikannya balik. Itu VMD-nya. FAYH. Mukamu tentu akan memancarkan sukacita. Apabila engkau melakukan apa yang benar. Yang seharusnya kau lakukan. Tetapi. Apabila engkau tidak mau taat. Dan melakukan yang salah terus. Maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya. Dosa sedang mengincar. Untuk menyerang. Dan membinasakan engkau kain. Tetapi. Masih ada kesempatan loh saudara. Engkau harus mengalahkannya. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak. Engkau luar biasa. Masih memberi kesempatan kami. Ayo saudara. Ambil keputusan. Mendalani tahun baru ini. Jangan ada yang bodoh lagi. Tuhan tolong kami. Jangan ada yang bodoh lagi. Apabila kapan berangkat ke kendari. Gendari. Saya saya tanya. Indah ya firman Tuhan ini. Jadi serangan-serangan si jahat itu. Masih ada kesempatan. Untuk kita taklukkan. Masalahnya pada kita. Kita mau memberi kesempatan musuh itu. Atau kita mau mengalahkannya. Tergantung kita. Galatia 5. Ayat 16. Galatia 5. Ayat yang ke-16. Terima kasih Bapak. Untuk kasihmu. Yang luar biasa. Maksudku. Maksud Tuhan. Hiduplah oleh roh. Roh kudus. Yang ngontrol. Mengendalikan. Mengatur. Maka saudara dan saya. Tidak akan menuruti. Keinginan hawa nafsu. P.I.S. Maksud saya begini. Biarlah. Roh Tuhan. Membimbing kalian. Dan janganlah hidup. Menurut keinginan. Habiat manusia. TSI. Saya menasihatkan. Kamu semua. Hiduplah. Dengan taat. Kepada pimpinan. Roh kudus. Dengan demikian. Kamu tidak lagi memuaskan. Kamu tidak lagi memuaskan. Keinginan-keinginan jasmanimu. Yang jahat. Roh kudus tolong kami. Kami mau berubah. VMD. Vmd. Coba langsung. Vmd. Dan FIH. Hebatnya. Jadi. Jadi. Aku mengatakan. Hiduplah mengikuti roh. Supaya kamu tidak akan melakukan dosa. Yang diinginkan oleh dirimu yang berdosa. FIH. Saya menasihatkan. Supaya saudara. Hanya mengikuti petunjuk-petunjuk roh kudus. Ia akan menyatakan. Kemana saudara harus pergi. Dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian. Saudara. Ini luar biasa. Dengan demikian. Saudara. Tidak akan. Terus menerus. Mengikuti sifat jahat. Yang selalu. Mendesak saudara. Untuk berbuat salah. Oh Jambi. Harus keluar. Tuhan memberkati ya. Saudara-saudara hebat. Tadi pelayanan pujiannya. Luar biasa. Oke. Jambi. Jangan lama-lama di dalam ya. Cepat. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah. Ini kita. Yang luar biasa. Masih persiapan ya nak. Untuk kegendari. Hebat Bapak kita. Terima kasih Bapak. Untuk mengajari kita. Hidup oleh roh. Makasih Jambi. Tuhan memberkati suara semua. Dipimpin oleh roh. Dikuasai oleh roh. Ditaklukkan oleh roh. Disetir oleh roh kudus. Dikendalikan oleh roh kudus. Terima kasih. Hebat sekali. Renat Natan ikut belajar. Makasih nak. Ayat 17. Masih. Galatia 6. Deran. Gimana kuliamu? Dah lama kamu gak kontak. Ayat 17. Sebab. Keinginan daging berlawanan. Dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan. Dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga saudara dan saya tidak setiap kali. Maaf. Kenapa ini idenya? Aduh. Sayang sekali. Sampartolo. Sampartolo. Wah maaf Instagramnya ada gangguan lagi ini. Tuhan tolong. Oke. Instagram sayang sekali terputus. Saya gak tau kenapa ini. Ada gangguan. Oke. Sebentar. Ya ada gangguan Instagramnya. Ternyata terputus. Jadi. Yang sudah jalan ini gak bisa diulangi lagi. Hilang. Oke. Maaf. Ya. Instagramnya saya gak tau kenapa ini. Tuhan tolong ada gangguan ini. Nah. Saya baca lagi ke Galatia 5. Oh. Metro harus keluar juga. Tuhan memberkati. Lapas Metro Lampung. Tuhan menyertai. Ya. Maaf. Ini yang Instagram. Pisang ikuti via Facebook lengkap. Di Instagramnya terputus. Galatia 5. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu gendaki. TSI-nya. Ya. Yang Instagram ada gangguan. Tiba-tiba terputus. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan roh kudus. Perhatikan ini. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan. Dan keduanya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik saudara. Nah. Jadi musuh kita yang sesungguhnya. Jangan menuduh setan ini. Setan itu tidak. Ternyata musuh kita sesungguhnya ada di dalam diri kita. Yaitu ketika saudara dan saya salah memutuskan. Untuk mengikuti roh kudus. Firman Tuhan. Atau kita mengikuti keinginan daging. Suara setan. Yang ada di pikiran. Saya ulangi lagi. Jadi roh kudus itu. Yang mengontrol. Mengendalikan hidup kita. Sehingga seperti kasus kain tadi. Walaupun kain sudah rencana jahat. Tapi papa masih hatir. Dan berfirman. Jangan kain. Jangan teruskan kau membungu. Jangan. Wah. Itu luar biasa. Tapi sayang. Kain memutuskan yang salah. Sehingga kain melakukan apa yang setan inginkan. Jadi saya ulangi. Musuh kita yang sesungguhnya. Itu bukan setan ini setan itu. Tapi keputusan kita ketika kita sedang dibuat jengkel oleh sesuatu dan dibuat jengkel oleh keadaan oleh seseorang. Dan kita iriati. Maka keputusan kita itu yang akan jadi musuh. Kalau keputusan kita salah. Mengikuti. Oh. Ada yang tanya. Ijin bertanya. Bagaimana caranya membedakan keinginan tagihan dan keinginan roh dalam pelayanan? Oh jelas sekali. Ini ya nanti kita baca ya di Galatia 5 ini juga. Ada daftar. 9 keinginan roh dan 13 keinginan tagihan. Nanti kita lihat. Nah jadi kalau saudara dan saya mau memilih yang benar. Ya mengikuti yang benar. Maka hasilnya akan luar biasa. Sungguh Tuhan kita sangat tepat. Jelas ya. Nah jadi musuh kita itu bukan setan ini setan itu. Tapi yang di dalam kita. Keputusan siapa? Itu dia. Ya maka itu ayo kita hidup sebagai pemenang di akhir jaman ini. Nah jadi kita harus memilih. Jadi ayat 17 ini setiap kali ada peperangan di batin kita, di pikiran kita. Cepat kita cek mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Oke kita lihat ayat 22. Eh ayat 19. Ya ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Nah yang tanya tadi dalam pelayanan ini loh. Daging itu kelihatan. Satu percabulan. Dua kecemaran. Tiga wanapsu. Terus ayat 20. Ya. Ada tiga di ayat 19. Ayat 20 ya nak. Penyemban berhala. Yang keempat. Yang kelima sihir. Yang keenam perseturuan. Yang ketujuh perselisihan. Yang kedelapan iri hati. Yang kesembilan amarah. Yang kesepuluh kepentingan diri sendiri. Yang kesebelas percinderaan. Yang kedua belas roh pemecah. Ayat 21. Ya. Yang ketiga belas kedenggian. Yang keempat belas kemabukan. Yang kelima belas pestapora. Dan sebagainya. Bayangkan. Jadi kalau dalam pelayanan. Ada salah satu. Atau dua. Atau tiga. Dari roh. Roh kedenggian ini. Itu cara membedakannya. Terhadap semuanya itu. Kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan. Hal-hal kedenggian itu. Tidak akan mendapat bagian. Dalam kerajaan Tuhan. Ayat 22. Ini lawannya. Ronald. Memenang kamu ya. Ya. Ayat 22. Tetapi. Keinginan roh. Atau buah roh. Ialah kasih. Dua sukacita. Tiga gamih sejahtera. Empat kesabaran. Lima kemuran. Enam kebaikan. Tujuh kesetiaan. Ayat 23-nya. Wih luar biasa ini. Delapan kelemah lembutan. Kesembilan penguasaan diri. Nah jadi. Saudara dan saya sangat gampang. Menentukan mana suara daging. Dan mana suara roh. Itu tadi. Kain sudah jelas. Kedagingannya muncul. Dia marah. Dia jengkel iriati kepada adiknya. Nah itu yang Tuhan ingin. Kita menang. Jadi. Musuh kita bukan setan ini. Setan itu. Tapi musuh kita. Adalah diri kita sendiri. Mau mengikuti suara roh. Atau suara daging. Mau mengikuti suara Tuhan. Atau suara setan. Itu dia. Yang baru gabung di IG. Tadi IG-nya mati. Jadi terputus. Sekarang lihat. Di Facebook. Nah ini yang luar biasa. Kalau ada suara-suara yang mendengar ini. Rupanya berapa hari ini. Instagram itu kembali. Ke cara yang berapa tahun yang lalu. Begitu 60 menit. Dia mati. Betul tidak itu. Tolong saya. Ini yang kita harus kalahkan. Kita harus siap hadapi. Di tahun yang baru ini. Supaya semua kita itu jadi pemenang. Tidak jadi orang kalah lagi. Terima kasih Bapak. Untuk mengajar kami. Kebenaran yang luar biasa. Jadi jangan sibuk. Cari musuh ini. Cari musuh itu. Sibuklah. Selalu mengoreksi. Dan mengamata-mati. Diri sendiri. Jangan sibuk mengawasi. Mengamati orang lain. Sibuk urus diri kita sendiri saja. Maka sepanjang tahun ini. Kita akan jadi pemenang-pemenang. Yang luar biasa. Aktifan YouTube-nya. Ini nanti dipikirkan. Pak Filipus sudah coba itu. Jelas ya saudara. Terima kasih Bapak di surga. Walaupun sudah ada kejahatan yang menguasai kami. Tapi kami harus menang. Ingat dosa mengintip di depan pintu. Jangan membiarkan dia menerkam kita. Tapi kita harus mengalahkan mereka. Rauh kudus. Kami mengizinkan. Engkau menguasai kami. Oke. Julia ya. Luar biasa. Sampaikan. Kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita jadi pemenang yang hebat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.